Hai dan forget to subscribe thanks assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sajian menarik yang berbahagia kali ini kita akan bahas fitur-fitur yang ada di smartwatch Bip Upro yang ada di tangan saya ini jadi kita akan bahas kali ini beberapa fitur yang ada di HP nya juga di aplikasinya yang pertama kita lihat ya ini tampilannya ini saya pakai seperti ini yang berbentuk seperti ini sebenarnya ada berbagai macam nanti kita lihat di aplikasi saja tampilan yang bisa kita pilih kemudian kalau kita geser ke kiri ini keluar ini target kita nanti kita buat target setiap hari berapa langkah dan kita sudah mencapai berapa langkah untuk hari itu ini target saya 10.000 langkah ini baru tercapai 610 ini adalah target yang selanjutnya kemudian selanjutnya adalah detak jantung ya detak jantung ini 59 bpm dipermenit kemudian kita bisa ukur nanti kita kalau pakai kita ukur begini ini kalau untuk mengukur harus dipakai terlebih dahulu Hai jadi untuk mengukur harus kita pakai pakai lebih dahulu seperti ini kemudian kita pilih tadi kita ukur tetap diam 73 ya santai ini bisa kita ukur ketika seperti ini kita ingin mengukurnya atau bisa otomatis mengukur di style ada di aplikasi itu sekitar ada ada 10 tiap 10 menit diukur dan ada setiap setengah jam ini HP HP ya Smartwatch ini saya saya setting untuk setiap 10 menit kita ukur jadi nanti otomatis kemudian ini spu2 atau kadar oksigen yang ada di dalam darah juga ini kita bisa ukur nah disini harus kita pakai dengan ketat dan kita ukur dan kita ukur sedang menik abangnya what ya mas sini ja Alhamdulillah ini 100% Kadar oksigen dalam darah Dalam saya ini Mencukupi dan apabila di bawah 95 ketika bangun maka Di bawah 95 maka perlu kita Tawas padai ada apa Atau mungkin kalau sedang tidur itu Batasnya sampai 90% Ini SPO2 Kemudian yang selanjutnya kalau kita kisar lagi adalah Stres tingkat stres ini juga Bisa kita ukur bagaimana tingkat stres Kita Terima kasih Ya sedang ya Ya selanjutnya kita kiri lagi ini adalah Target ya target PAI Nanti kita lihat di aplikasi PAI Itu maksudnya apa Kemudian cuaca ini tidak saya hidupkan Perkiraan cuaca Untuk mengatur Tidak kita hubungkan Dan Alexa Alexa tidak tahu begitu tahu Fungsinya untuk apa kalau Alexa Dia habis untuk geser ke kiri Dan kalau kita geser ke kanan Geser ke kanan Itu sama Balik tadi Seperti tadi Kemudian Tapi itu bisa kita geser ke atas Atau ke bawah Ini tidak bisa Kemudian ini bisa Dikeser ke Atas atau bawah Tidak Ini juga tidak Ini juga tidak Ini juga tidak Ini juga tidak Juga tidak Juga tidak Juga tidak Tidak bisa Ke atas ke bawah Kemudian kalau di Helemen utama Kita geser ke atas Ini untuk notifikasi Tapi juga tidak Kita hidupkan Karena kita sudah langsung Pegang HPnya Kemudian kalau ke bawah Ini ada pengaturan Ini malam Kemudian siang Kemudian alarm juga Lihat pengaturan Di sini kita pencet Ada wajah jam Ini bisa kita pilih Apa yang setelah kita pakai Selama ini bisa kita Pilih Yang saya pilih Yang ini Ini Saya Kemudian Wajah jam yang pernah kita gunakan Juga Layar Mati otomatis Berapa detik Layar mati otomatis Kita bisa pilih Kemudian Pengaturan kunci layar Kalau ini Nyala sepanjang hari Jadi Pengaturan kunci layar Jadi kita Ini kita hidupkan Sepanjang hari Bisa kita atur Ini ketika tangan diangkat Jadi misal Ini nyala sepanjang hari Misal Posisis begini Kemudian kita angkat begini Maka jam akan Menyala secara otomatis Dan nyala saat notifikasi Ini Tidak kita atur Karena kita tidak hidupkan notifikasi Kemudian Referensi Ini tekanan dan tahan Ini beberapa prevensi Apabila kita menggunakan tekanan dan lain sebagainya Sistemnya yang dipakai Tentang Peraturan Nyalakan ulang Matikan Reset dan lain sebagainya Ada disini Kemudian untuk Lelah ragetan lainnya Ketika di halaman utama Maka kita pencet yang Tombol Nah nanti ada Target aktivitas Ini Berapa kali mencapai Target aktivitas Kemudian Ini berapa kali kita mencapai Dalam Sehari target yang kita Pasang Kemudian Berapa menit Kilokalori Berapa kilokalori Yang kita Targetkan Dan jalan yang kita tempuh Mungkin langkah target Tercapai berkali-kali Berapa kali Target kita tercapai Berdiri Berapa Berdiri yang Kita harapkan Jadi kalau target berdiri saya ini Sudah tercapai 6 Kali Sedangkan target Langkah Belum Ada yang tercapai Dan PAI PAI ini ada Nilai PAI Belum tercapai PAI Ini Kita jantung Ini kita Lihat PAI itu Fungsinya Untuk apa Tetap jantung Ini tetap jantung kita Mengajak otomatis Setiap 10 menit Ini Saya setelah demikian Sekian tidur Ini kualitas tidur kita Ini Di malam saya tidur Selama 5 jam 32 menit Tidur 646 Bangun 8 jam 50 menit Itu selama 7 hari Rata-rata Setiap malamnya 3,1 jam Kaling lamanya 5,5 jam Tidur saya Itu Dan latihan Ini bisa latihan Apa yang kita harapkan Latihan bebas Tempat tali Berjalan E-outdoor Redmill Sepeda outdoor Sepeda indoor Berenang Yoga Mesin dayung Bulut tangkis Riket Danza Latihan kekuatan Olahraga Dan lain sebagainya Ini yang pernah saya lakukan Ini loncat tali 119 kali Bebas Ini berapa Ini 2 kali Belum banyak latihan Kemudian SPU2 Ini 64 Sedang Sistem 7 hari terakhir Tertinggi 64 Sandah 36 Oh tingkat stress Tingkat stress Ini tingkat stressnya SPU2 Ini SPU2 1% Ini saat ini 100% Bernafas Ini latihan bernafas Kita ingin latihan bernafas Menarik nafas Dan Luarkan nafas Dengan Alarm Angkat pelantaran lainnya Kita lihat Ada cuaca Alexa Musik Itu mundur Stopwatch Pelacak Promodoro Jam dunia Kompas Kamera remote Temukan ponsel Aminlah fitur-fitur Yang ada Di Smartwatch Ini secara langsung Yaitu Smartwatch BPU Pro Yang Bisa kita Manfaatkan Setiap harinya Yang praktis Dan tidak perlu Bawa banyak alat Yang bisa kita Manfaatkan Mungkin Demikian pada Kesempatan Kali ini Insya Allah Nanti kita akan Buatkan video Selanjutnya Tentang Fitur-fitur Yang ada Di Aplikasinya Yang kita gunakan Untuk Menyambungkan Smartwatch Ini dengan HP Yang kita miliki Demikian Kita akhirnya Semoga bermanfaat Bagi Pemirsa semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Don't forget To subscribe Thanks